Halo teman-teman, seller Shopee. Selamat datang di channel saya bareng Burhana. Nah, pada video kali ini saya mau sharing ada sesuatu informasi yang menarik. Kemarin saya dengar itu ada sebuah brand fashion muslim namanya Elzata. Itu teman-teman yang udah pernah tahu ya. Elzata ini mau IPO. Saya nggak mau membahas soal IPO-nya, sahamnya seperti apa. Cuman kan pada saat dia IPO kan dia ngeluarin prospektus. Nah, di dalamnya itu ada laporan keuangan. Nah, di sini saya mau coba bongkar-bongkar dikit. Barangkali ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari sana. Terus nanti kita bisa terapkan di toko kita sebagai kita itu brand yang kecil gitu. Nah, buat teman-teman, kalau penasaran dengan prospektusnya, itu bisa dicari di website idx.co.id. Nanti di bagian perusahaan tercatat ada prospektus. Cuman sayangnya ini websitenya baru. Kemudian kayaknya datanya masih error. Soalnya tadi saya cari, Elzata nggak muncul gitu. Makanya teman-teman bisa googling aja prospektus Elzata. Kemudian nanti, eh sorry, muka saya masih kegedean ya. Muka saya masih kegedean di sini. Saya kecilin dulu muka saya. Nah, teman-teman, bagi yang mau cari prospektusnya dari Elzata ini, dari Elzata, itu bisa masuk ke websitenya idx.co.id. Kemudian nanti masuk ke perusahaan tercatat dan prospektus. Cuman sayangnya ini websitenya baru ya, baru di, apa ya, baru di migrasi. Tapi datanya nih, apa namanya, tampil dengan fitur baru, ada versi lama dan versi baru, dan ternyata tadi saya cek datanya itu malah hilang. Prospektusnya untuk yang beberapa perusahaan yang baru IPO. Maka teman-teman, nanti kalau pengen buka keseluruhannya, tinggal di sini, ketik aja di googling, nanti pilih aja yang IDM finansial ini juga oke nih. Ini kalau dibuka, nanti muncul kayak gini, tinggal di-download aja. 2002, IPO-nya Elzata gitu. Kalau pengen di, buka. Nah, jadi seperti ini. Cuman saya nggak akan bahas semuanya ya, karena kan ini ada banyak banget ya, ada 400 halaman. Ada 400 halaman, nggak mungkin kita bahas semuanya. Nggak akan gitu, kita bahas semuanya, tapi yang pasti nanti kita di bagian-bagian pentingnya aja, sedikit lah kita bisa ambil pelajaran Elzata itu seperti apa dalam mengelola bisnisnya, dan apakah itu bisa kita tetapkan di tempat kita atau nggak, atau malah mungkin di tempat-tempat teman-tempat itu lebih bagus dan sebagainya. Dari sisi persen ya, kalau dari sisi nominal, pasti lebih gede Elzata banget. Ini perusahaan ini udah besar, kan ini udah miliaran gitu. Ratusan miliar malahan. Oke, nah saya coba. Nah, disini belum muncul ya. Kalau kemarin yang baru muncul kan, Blibli ya. Blibli itu global digital niaga nama perusahaan ini. Kayaknya bagus deh. Nah, bagus. Kemarin udah naik. Harganya naik ya. Keluar 450, IPO-nya itu. IPO-nya di 450, sempat turun, terus dibawa naik gitu. Nenek, 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 gitu. Ya kan? Tapi kita nggak bahas ini ya. Ini cuma kasih tau aja. Karena kan kita seller online. Kemudian kita balik ke yang Elzata aja. Saya udah capture beberapa, apa namanya, beberapa poinnya aja yang mungkin kita pelajari. Nggak usah banyak-banyak, takutnya pusing. Tapi kalau teman-teman ada yang penasaran, pengen dibaca semua tentang sejarah, tentang pemegang sahamnya seperti apa, ya itu, Among Go. Boleh-boleh aja, ya. Boleh-boleh aja. Nah, kita judulnya cuma belajar dari Elzata aja. Bukan seluruh recara kebesaran apa, semuanya. Itu cuma bagian kecilnya aja. Kita pengen kepo aja, kan. Kan orang Indonesia kan sukanya kepo, ya. Apalagi Elzata ini termasuk dalam bidang yang sama dengan bisnis saya, yaitu di fashion muslim, khususnya di jilbabnya, gitu. Nah, pertama, buat teman-teman, saya buat highlight aja dulu, warnanya saya ganti kuning, oranye, kan, oranye. Biar sopi banget, biar sopi banget. Nah, dulu itu, kalau nggak salah, sebelum tahun 2022 itu, yang mempunyai saham Zatanya ini, Elzata ini, itu ada Elida, Sukaisi, Enda, Rosenda Nur, Eva, Hanura, Luziani. Oke, kemudian di tahun 2022 ini, masuk PT. Lembur Sadaya Investama, dan ini masuk dengan dana yang gede banget, gitu. Masuk dengan dana yang gede banget, alhasil dia itu punya 91 persen sahamnya Elzata tahun 2022. Nah, apa namanya? Sekarang, berarti sahamnya Elida ini cuma tinggal 5,7. Ini, apa namanya? Besar, gitu ya. Elida Wati, ya mungkin nama Elzata itu dari ini ya, karena dia pemegang saham terbesar, dulunya, sebelum PT. Lembur Sadaya Investama. PT. Lembur Sadaya Investama ini cukup familiar ya, dia mungkin kayaknya kalau nggak salah juga, salah satu pemegang saham di IPPE ya, di IPPE. IPPE. Ini salah satu saham yang IPO juga, gitu kan, di investasi publik, kemudian dia pemegang, gede sih, pemegang pengandali, dan ini pun dia juga pengendali, karena dia pegang 91 persen, dan yang ditawarkan ke publik itu nanti sebesar 20,01 persen saham, sehingga nanti kalau sudah disesuaikan, maka PT. LSI ini, Lembur Sadaya Investama, dia jadi punya 72,93 persen, kemudian Elinda Wati punya 4,59 persen. Persennya lebih kecil, tapi secara nominanya lebih gede, gede-gede, karena kan ada uang baru masuk, targetnya itu 1,7 miliar lebar saham. Kalau nilainya 50, jadinya ya 85 miliar, tapi kalau misalkan nilainya, kalau nggak salah harga tawangnya itu mau ke 100, jadi nilainya sekitar 1,170 M, lumayan ya. Nah, nanti yang dulunya uangnya berkasihkan, ya naik, naik karena uang ini masuk itu harga sahamnya. Oke, kayak gitu, ini hanya untuk pemegang sahamnya aja, jadi kalau teman-teman penasaran, siapa sih yang punya Eljata? Ini pemegang saham-saham gede ini. Sekarang ya jadi PT. LSI pertama tahun 2022, tapi kayaknya ini masuk for net dengan ada kepentingan, karena ini mau IPO-nya deh ya. Tapi kita nggak mau bahas-bahas soal saham di sana ya. Kita mau yang dari sisi seller aja, apa yang kita bisa belajarin. Nah, pertama dari situ kita bisa melihat laporan posisi keuangannya. Eljata itu seperti apa nih, laporan posisi keuangan. Dan teman-teman, di sini saya mungkin akan lebih mengacu ke tahun 2021 ya. Jadi yang dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Kenapa? Tahun 2022 ini kan belum selesai ya, dalam satu tahun gitu. Kalau misalkan nanti mau, ini hanya untuk nanti wawasan aja. Dan di sini itu tadi, saya lihat ada yang PT Lembur Sadaya Investama ini masuk. Jadinya datanya itu agak berubah. Signifikan sekali karena dia masuk bidnya gede banget. Gede banget. Nah, pertama kita lihat dulu asetnya Eljata itu sebenarnya sebesar apa sih. Eljata itu sekaya apa gitu ya. Nah, kalau total aset di tahun 2019, Eljata itu ada 407 miliar. Di sini aja kita lihat yang bagian bawah. 407 miliar. Kemudian tahun 2020 asetnya turun tuh. Jadi 353 miliar. Dan tahun 2021 turun lagi 329 miliar. Nah, teman-teman, untuk aset itu kan sebenarnya ada dua. Aset itu terbagi dari dua. Yaitu ada aset dari liabilitas. Liabilitas itu aset berupa hutang. Jadi hutang sebagai aset. Dan ekuitas. Ekuitas itu ya aset di luar hutang. Contohnya kalau teman-teman jualan baju ya, misalkan rak teman-teman, gudang baju teman-teman, itu namanya ekuitas ya. Laptopnya, printer, itu ekuitas. Semuanya ekuitas ya. Nah, kalau teman-teman modalnya itu ada pinjaman ke bank, nah itu namanya liabilitas. Nah, sekarang di sini kita akan lihat berapa sih besar hutangnya. Hutangnya Al-Zarta dan berapa ekuitas yang asetnya nol hutang. Nah, dari 407 miliar yang tahun 2019 itu ternyata 266 miliar. Ini miliar kan dalam jutaan rupiah ya. Ini dalam jutaan rupiah loh. Kok cuma 266 ribu ini dalam jutaan rupiah? Tambahin 0,6 lagi gitu ya. 266 miliarnya itu, itu adalah hutang. Dan 141-nya itu yang aset tidak hutang. Jadi di sini bisa kita ambil hutangnya Al-Zarta itu cukup gede ya. Cukup besar. Untuk saya itu, itu gede banget gitu. Karena saya nggak punya hutang sih. Kalau saya, apa namanya, tapi itu pribadi ya pribadi. Karena kan memang saya menghindari hal-hal kayak gitu. Kalau ini kan, tapi ini apa namanya, nggak ada masalah apa-apa. Fine-fine aja, bebas-bebas aja kembali ke pribadi masing-masing. Dan saya nggak dalam kapasitas ya untuk menceramai hal-hal kayak gitu. Nah, oke. Di sini, tahun 2020, hutangnya itu bertambah. Hutangnya bertambah, tapi ekuitasnya berkurang. Ini artinya di tahun ini itu ada kerugian. Nanti kita bisa cek di laporan keuangannya. Jadi hartanya itu berkurang. Ekuitasnya berkurang. Hutangnya malah nambah. Jadi tahun 2020, ini pada saat corona. Mungkin kalau kita lihat sekilas di sini, Elisata itu juga sangat terdampak pada saat lockdown corona. Tapi mungkin beberapa teman seller yang tidak memulai dari offline dan hanya jualan online, itu justru malah naik tinggi-tingginya pada saat terjadinya lockdown corona. Betul nggak? Karena memang di situ kan orang-orang bertransaksi jadi online, kan? Nah, di sini Elisata itu kan gerenya banyak tuh offline-nya itu. Ada di mana-mana ya. Nah, itu cukup istilahnya itu terkena dampak dari coronanya. Kemudian di tahun 2021, ya nambah dikit ya. Nambah 3 miliar, tapi hutangnya juga berkurang dikit. Artinya tahun 2021 itu sudah ada sedikit perbaikan gitu. Cuma ya masih gede banget kalau di sini. Kalau kita lihat tahun 2021, hutangnya Elisata itu 260 miliar. Sedangkan ekuitas perusahaannya itu hanya 69 miliar. Artinya, sebagian besar asetnya itu hutang gitu. Ini resiko banget ya. Kalau buat saya tuh resiko. Tapi ya namanya bisnis kan, ya kan? Namanya pinjaman, pastikan itu udah dihitung resikonya. Dih, ini resikonya mungkin bagi mereka ya aman-aman aja. Tapi kalau saya ya mungkin shock ya. Kalau punya hutang segini gitu. Kalau ini yang PT, ya kan PT itu dipegang banyak orang. Pemegangan saham aja. Dan yang hutang ini bukan personal orang ya. Bukan personal orang, tetapi PT-nya. Kalau PT itu PT-nya udah bisa ngutang. Jadi harta perusahaan sama harta pribadi itu terpisah. Jadi ini meskipun di sini udah hutang 260 miliar. Kemudian, tiba-tiba nanti perusahaannya file it atau gagal. Nggak bisa bayar hutang. Ya orangnya sih, harta-harta ini pemilik sahamnya ya aman-aman aja. Nggak akan kesentuh. Yang kesentuh cuma ekuitas perusahaan ini aja. Cuma ekuitas perusahaan ini aja. Jadi kalau harta pribadi teman-teman, pemegang saham itu nggak ada masalah sama PT-nya. Jadi nggak akan jatuh biskin. Tapi kalau CV atau yang perorangan gitu ya, semua harta kita diambil untuk bayar hutang. Oke. Itu dari sisi laporan posisi keuangan. Jadi nilai asetnya Elidata itu sekian. Di tahun 2021. Tapi sebagian besarnya hutang. Dan tahun 2022 itu, tadi yang PT-LSI, tadi nyuntik dana. Asetnya jadi 556. Jadi masuk sekitar berapa ini? 230-an ya. 230-an sampai 270 kalau nggak salah. Saya lihat. Di prosesnya ada, tapi saya lupa berapa angkanya. Kalau nggak salah 270 miliar. Kan gede banget itu masukin dana LSI. Makanya ya kayaknya ada kepentingan untuk IPO-nya ini sih. Tapi ya saya nggak tahu juga itu. Yang penting saya cuma belajar dari sisi kita para seller aja. Nah ini kalau pengen tahu. Wah asetnya segitu ya. 300-an. Ya hutangnya gede banget. Jadi memang hutangnya diputurin buat usahanya itu berupa hutang. Oke seperti itu. Nah selanjutnya. Nih ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Nah kita sekarang tahu. Tadi udah tahu kan asetnya. Sekarang kita tahu. Pengen tahu nih. Untungnya Erzata itu berapa sih perusahaan itu? Dari hasil laba rugi penjualan dalam bisnisnya sama penghasilan komprehensif lainnya. Jadi penghasilan komprehensif itu penghasilan lain-lain. Di luar dari penjualan barang-barang produknya Erzata itu. Di luar bisnis utamanya ya. Misalkan. Oh nanam saham. Oh misalkan ada keuntungan dari perubahan kurs mata uang gitu. Dia hutangnya dalam bentuk dolar, dolar turun. Nah itu ada perubahan. Nah itu dolar naik. Jadinya malah bertambah hutangnya. Kayak gitu. Kita kan ada hutang di dolar gitu ya. Ini sama dalam jutaan rupiah. Jadi disini nanti satuannya miliar-miliar gitu. Nah kita lihat dulu penjualannya. Teman-teman. Ini kan biasa sih berapa sih penjualan teman-teman. Ini per tahun ya. Jangan per bulan. Per tahun gitu. Oh ini per tahun ya. Tahun 2019. Itu gue deh lah teman-teman. Ya. Kalau dibandingkan umum sih. 300 miliar ya. 300 miliar itu cukup besar. Cuman kalau melihat dari paksa-pasarnya Indonesia. Ya untuk fashion muslim ini termasuknya kecil. Artinya apa? Kecil. Kenapa? Ya nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian ini nih. Tahun 2020 dia terdampak. Dia terdampak banget. Dari yang tahun 2019 omsetnya 300 miliar. Tahun 2020 omset penjualannya itu hanya 91 miliar. Turun sampai berapa persen berarti ya? 67 persenan ya. 67 persennya tidak 30 persennya. Tidak nyampe ya. Tidak nyampe ya. Tidak nyampe 30 persennya. Turunnya sampai 70 persen pada saat tahun 2020. Nah kenapa di sini kok? Ya gak gede-gede banget. Tahun 2020 ini aja. Ini itu cuma sekitar 4 kali toko sayang. 4 kali sayang. Nah. 4 kali sayang. Artinya Elzata yo. 4 kalinya sayang yang menurut saya. Dengan ini tahun top leader ya. Top leader ya. 4 kalinya sayangnya di tahun 2020 pada saat dia jatuh ya. Ya. Berarti dalam untuk bangsa-bangsaannya itu lebih besar. Untuk UMKM-UMKM yang masih kecil gitu teman-teman. Jadi UMKM untuk brand-brand jilbab yang kecil. Ya kan UMKM kecil-kecil kayak saya. Ya gitu itu ternyata juga. Karena kan banyak ya jumlah kita ya. Jumlah-jumlah seller-seller UMKM brand kecil itu. Dampaknya itu. Cukup besar sekali. Jadi mungkin ya kalau di dalam sebuah lingkaran itu ya. Elzata paling cuman seumprit kecil gitu ya. Seumprit kecil gini itu. Yang gede ini. Ini malah justru dari brand UMKM. Oke. Dari brand UMKM. Ya. Dan brand-brand kecil gitu. Makanya. Kemarin saya ngobrol sama Shopee itu juga. Pertumbuhan brand UMKM-nya di Shopee itu malah lebih tinggi. Pesat banget gitu. Makanya mereka berfokus untuk mendukung brand-brand UMKM itu berkembang di Shopee gitu ya. Ya semoga sih marketplace lain juga mulai-mulai ini ya. Mulai-melek lah ya. Mulai paham bahwa brand UMKM untuk patient muslim itu pertumbuhannya sangat luar biasa banget dan berpotensi. Karena mungkin di sini saya lihat berarti marketnya Indonesia itu lebih value for money banget ya. Value for money. Artinya mereka cari yang barang bagus tapi harganya murah gitu ya. Jadi gak yang ngejar prestis, gak ngejar wibawa, gak ngejar kebanggaan aja untuk fashion ini. Tapi lebih banyak itu ya malah-malahnya brand-brand UMKM gitu. Oh ini saya beli lebih murah dapat ini. Mungkin ya kayak gitu ya. Ini mungkin pendapat saya ada. Dan tahun 2021 ini udah reborn. Udah mulai naik lagi. Cuman ya belum setinggi tahun 2019 ini. Naiknya baru sekian persen. Tapi tahun 2021 juga masih ada semi-semi lockdown kan ya. Oke ya. Nah ini HPP-nya. Ini beban pokok penjualannya. Dan sekarang kita lihat laba brutonya. Jadi laba dikurangi dari penjualan, dikurangi dengan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan itu pulang lah ya teman-teman. Mungkin kalau yang salah biasa lebih ingatnya, oh pulangannya berapa sih dia juga berapa sih kayak gitu. Laba brutonya tahun 2019 itu 160 miliar. Kemudian tahun 2020 itu 16 miliar. Sebenarnya brutonya masih bersih. Ya ya masih untung. Bruto ya ya. Masih brutonya laba kotor. Kemudian tahun 2021 itu 81 miliar gitu ya. Kita bahas dulu. Di sini yang tahun 2022 di bulan Maretnya dia udah 25 miliar. Tahun 2021 ini sebagai pebanding aja. Cuman kenapa nggak saya bahas? Karena ini bintang 2. Ini nggak diaudit. Karena nggak diaudit. Jadi ya saya cuakin aja datanya nggak diaudit. Bisa jadi salah gitu. Bisa jadi salah. Ya. Makanya saya nggak akan bahas tahun 2022-nya gitu kan. Karena ini masih tahun berjalan. Kita bahas yang tahun 2021-nya gitu. Nanti kalau cuma sebagai contekan aja. Oh di bulan Maretnya itu mirip-mirip lah sama tahun 2021. Ya mungkin nanti ya sekian gini naik dikit gitu ya. Di bulan Juni-nya ya mirip naik dikit gitu. Jadi nanti ya mungkin tahun 2022 mungkin laba brutonya sekitar sekian. Tahun 2022 kan udah dibuka ya. Gere-gere offline ya. Tapi dia belum bisa naik gitu. Belum bisa naik. Mungkin ya karena mungkin penjualan-penjualannya menurun atau gimana gitu ya. Misalnya nggak belum. Seperti apa. Apa yang bikin ini dibuka? Dibarkan. Padahkan udah dibuka dari offline-nya. Tapi orang-orang masih belum. Atau orang-orang udah. Sama brand-brand UMKM dan gampang ditemuin tau dulu. Suka banget gitu. Dan sekarang brand UMKM itu yang brand-brand Instagram, brand-brand marketplace itu. Banyak banget itu. Brand-brand hijab gitu ya. Apa namanya. Banyak banget. Jadi ini termasuk Laut Merah kan ya. Soalnyanya buahnya banget. Kompetisinya itu tinggi banget gitu ya. Nah sekarang itu laba brutonya. Dia masih positif ya di sini. Tapi di sini laba neto. Laba atau rugi neto ya. Kalau dalam kurung berarti dia rugi. Tapi kalau nggak ada dalam kurung dia berarti laba bersih. Laba bersih per tahun berjalannya. Jadi tahun 2019 itu laba bersihnya dalam satu tahun itu 22 miliar. Berarti hampir ya 1,7M ya. 1,7M, 1,8 lah ya. Diliaran. 22 dibagi 12 itu. Kalau 2M, 24 ya. Ya hampir 2M ya. Hampir. Tambah 2M lagi 24M. Hampir 2M ini 1,8, 1,9 lah ya. 2M. Per bulannya itu laba bersih. Tahun 2019 pas oke ya. Cuman nih di sini lihat teman-teman. Tahun 2020 LZATA itu rugi 74 miliar. Ruginya. Tahun 2019 untungnya 22 miliar. Tapi tahun 2020 ruginya 74 miliar. Lah ini 3 tahun yang kebelakang aja. Misalnya tahun 2018 dia juga profit 22 miliar. Tahun 2017 dia juga profit 22 miliar. Itu belum nutup rugian tahun 2020 loh. Belum nutup loh. 3 kali lipatnya lebih kan. 3 kali lipat lebih ya. 3,5 kali lipat. Padahal ya 3 tahun kebelakang labanya hilang di tahun ini gitu. Karena kerugian gitu. Rugi besar. Nah tahun 2021 dia udah untung lagi. Tapi hanya 2 miliar dalam 1 tahun. Ini itu ya hampir mirip-mirip kayak punya saya. Ya mungkin 2 kalinya saya. Laba bersihnya per tahun. Ini. Ini tuh 2 kalinya saya. Ya ya. Bisa kebayang. Saya bisa ngebayangin berapa besar. Apa jadinya seberapa besar gitu. Nah temen-temen tinggal dibandingin aja. Oh berapa kali lipatnya punya saya ya dalam 1 tahun gitu kan. 1 tahun keuntungannya gitu kan. Nah disini 2,9 miliar. Ini sekitar ya. Mungkin 2 kali lipatnya saya lah. Sekitar kurang habis gitu. Kalau omset yang tahun 2000 ini yang ini ya tahun 2021 ya. Kalau ini ya ini punya saya better ya. Punya saya lebih bagus dari ini. Punya saya ini lebih jauh. Ini bagusan dari saya jauh gitu ya. Tapi yang dia naik turun-naik turun namanya bisnis kan. Jadi saya jadi punya gambaran si posisi saya itu ada di sebelah mana sih gitu kan. Yang brand UMKM. Saya termasuk brand UMKM. Termasuk brand UMKM. Kemudian disini lamba komprehensif. Nah ini kalau udah ditambah dengan lain-lain nih. Ternyata disini lebih gede ya kan. Mungkin ada pengembalian atas sewa. Atau misalkan ada perubahan kurs dari pinjaman dan sebagainya. Kemudian kalau disini ini malah rudinya lebih gede lagi nih kan. Ada komprehensif lainnya ya tambah rudinya tambah gede. Dan disini juga untungnya kita lebih kecil. Cuma 2,5 miliar di tahun 2021 ya. Jadi disini adalah laba rudinya dari brandnya. 2020-2021. Jadi tertekan banget nih pada saat pandemi ini ya. Kelihatan banget. Terlihat sangat tertekan. Dua didi. Tapi semoga aja nanti harapannya ya bisa rebound lagi ya. Kayaknya dulu-dulu gitu. Harapannya bisa naik lagi gitu. Tapi ya melihat kompetisi pasar sekarang gitu kan. Sehingga nyawa bukannya banget ya. Beren-beren hijab gitu kan. Muncul. Bermunculan terus. Bermunculan terus. Karena ini ya mode-nya kecil. Mode itu apa ya maksudnya? Mode itu bisnis kita itu untuk membedakan dengan seller yang lain. Dengan kompetitor yang lain itu susah. Ya jilbab ya gitu-gitu aja. Kita mau bedain bahannya. Bahannya gitu-gitu aja semuanya sama. Bahkan ya tempat pengambilan bahan itu tempat saya dengan bener-bener gede. Kayak-kaya Dian Plangin itu sama. Sama. Elisata itu kalau motong pakai, nge-place ke mana itu saya tahu semua. Tempatnya sama. Tempatnya sama. Dengan kita yang bener-bener itu sama. Karena ya mereka, apa namanya. Ini kan maklod. Elisata itu maklod. Dia jasa ketiga. Tempatnya kita dilihat di sini tahun 2022 itu better ya. Tahun 2021 ini sekitar. Tapi ini nggak di audit sih. Saya nggak mau bahas kalau nggak di audit. Jadi, tapi temen-temen bisa lihat lagi ya. Oh, dia kan dia tahun 2022 udah berkembang lagi nih. Berapa kali lipatnya gitu kan. Harapannya nanti ya di sini bisa naik lagi sebesar apa gitu. Untuk keuntungannya. Tapi ini tidak di audit ya. Tapi biasanya di audit pun juga jauh. Takannya mungkin jauh-jauh beda juga. Tapi ini naik. Tahun 2022 dia naik tahun ini. Tahun 2022 dia naik. Kalau omzetnya naiknya nggak signifikan. Tapi kok laba. Bersihnya bisa naik signifikan. Nggak tahu nih. Ini kita lihat kalau udah rilis aja ya. Kalau dia udah IPO, nanti tahun 2022 kita lihat laporan keuangannya seperti apa. Nah, oke. Tadi ini adalah laporan laba ruginya temen-temen. Jadi, temen-temen tahu kok omzetnya LJATA itu berapa miliar, berapa ratus miliar. Kemudian laba bersihnya berapa dan dia sempat rugi juga tahun 2020. Dan di tahun 2021 dia juga terpuruk gitu ya. Terpuruk, masih terpuruk. Tapi ini tahun 2020 kayaknya mau bangkit lagi gitu. Setelah dapat suntingan dana segar dari PT LSD ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat rasio keuangan nih. Ini temen-temen ya mungkin sering banget kan nanya ke saya. Mas kalau jualan ambil untung berapa dan sebagainya dan sebagainya. Oke, nah disini ini EBITDA. EBITDA itu earning before E-nya itu apa ya. Lupa saya. Jadi, pokoknya sebelum taksi itu pajak, depresiasi, dana sebagainya. Sebelum mengurang. Pokoknya earning sebelum pajak dan sebelum belakang-belakang dengan klaimnya sebagainya. Tapi disini kan pertumbuhannya aja. Disini saya nggak akan bahas. Ini temen-temen pasti akan lebih suka di sebagian sininya. Ini cuma pertumbuhan penjualannya berapa persen-berapa persen. Ya kan? Rasio pertumbuhan. Dan laba kotor per penjualan dibandingkan penjualan itu 54 persen. Jadi temen-temen, Elizata itu tahun 2019 marginnya kotornya dia itu 54 persen. Tahun 2020 itu laba kotornya hanya 18 persen. Mungkin disini dia terlalu banyak nge-push diskon. Nge-push diskon, jadi laba kotornya itu jadinya kecil banget. Jadi harusnya dijual mahal, dia sampai jual murah biar barangnya mungkin cash flow-nya muter. Biar barangnya itu terjual, dia ngasih diskon gede-gedean. Akhirnya labanya jadi kecil banget. Tahun 2021 itu 46 persen, dan tahun 2022 yang terbaru itu sampai 40 persen. Maksudnya gimana sih? Artinya gini, dari harga jualnya Elizata itu, itu BEP-nya dia atau beban pokok penjualannya itu besarnya adalah 60 persennya. Kalau kita lihat dari ini yang terbaru ya. Laba kotornya dia itu 40 persen. Jadi kalau dia kulaan, jadi ini apa, ngobrol-ngobrol bodohnya aja ya. Kalau dia kulaan barang ya, barang A itu harganya Rp60.000, 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 Rp60.000. Dibagi 100 persen, dikurangi 40 persen. Nah, gitu. Karena ini kan 40 persen. Ya kan, laba kotornya 40 persen. Berarti harga jual dia itu sama dengan Rp60.000 dibagi 60 persen. Rp60.000 dibagi 60 persen. Berarti dia nanti akan jual Rp100.000. Nah, dia jualnya kayak gini nih. Rp100.000 itu kalau untungnya 40 persen, berarti untungnya adalah 40K. Ya kan, ini 40 persennya. Kulaannya, 60 persennya, 60K. Ini kulaannya. Jadi, ketauhan ya, Elizata itu, modal BEP-nya berapa? Baik-baik-baik-baik penjualannya. Dan dia itu untungnya, laba kotor loh ini ya. Ini belum buat bayar listrik, bayar karyawan, biaya administrasi, bla 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 bla. Itu belum. Jadi, biaya dia itu ngejual, hitungnya itu di angka sekian nih. Nah, kalau teman-teman nih, masih nanya ke saya, kalau saya, saya nggak bisa open ya. Nggak punya saya, beda sih. Sama ini beda. Tapi, teman-teman kalau mau belajar dari Elizata, ya dia sekian nih harganya. Dengan brand value yang segitu loh ya. Dengan brand value yang segitu. Nah, maka laba kotornya adalah 40 persenan. Dia berubah-ubah ya tiap tahun ya. 54 persennya, tergantung dari kondisi. Ya, tahun 2019 dia masih bisa jual mahal. 2020 dia nge-push diskon sebesar-besarnya, kayaknya ini. Di diskon segede-gede-nya, akhirnya laba kotornya kecil banget. Tahun 2021 dia udah mau bangkit. Tahun 2022 mungkin dia sesuai kan hanya di angka 40 persen. Nah, sekarang bersihnya. Bersihnya berapa sih dibandingkan penjualan? Tadi ternyata di tahun 2019 itu bersihnya 7 persen loh, teman-teman. Laba bersih per tahun dibandingkan penjualan. Kalau dia dalam satu tahun itu jualan 100 miliar, maka laba bersihnya itu adalah 7 miliar. Di tahun 2019. Tahun 2020 dia rugi 82 persen. Minus 82 persen. Jadi kalau penjualan, nah ini udah dibawa dari penjualan. Tahun 2021 itu margin bersihnya hanya 2 persen. 2 persen itu berarti ya cuma 2 miliar. Gitu. Kalau yang tahun 2022 masih berjalan, tapi kayaknya itu tahun 2020, bulan Maret, pertama bulan Juni, ini nggak di audit ya datanya, itu marginnya 5 persen. Ini widget buru saya di angka 7 persen. Kalau punya saya ya. Punya saya itu di angka 7 persen dari penjualan bersihnya ya. Kurang lebih kayaknya. Coba saya hitung dulu. Coba saya hitung dulu. Berarti dalam satu tahun atau bersihnya ini dibagi ini. Ya, 7 persen. Ya, sama. Saya 7 persen ya teman-teman untuk neto. Netonya itu di angka 7 persen. Kemudian, 5 persen juga sebenarnya 5 persen udah oke sih ya. Data 5 persennya udah oke. 7 persennya bagusnya. 7 persennya ya 5 persen itu oke. Lebih dari situ lebih bagus lagi. Berarti teman-teman bisa labanya gede gitu ya. Untungnya gede. Cuma kan mengingat ini di fashion muslim dengan persaingan kayak gitu, Sekian ini oke. 7 persen itu oke. 5 persen itu juga masih. Ya, masih oke lah. Tapi kalau 2 persen itu kecil. Ini kecil. Ya, agak-agak ketekan di sini labanya ya. Labanya ketekan-ketekan. Mungkin biaya-biayanya keputus ke dia. Karena kan kalau neto itu berarti udah dikurangin biaya karyawan, bayari admin, bayari packing, kita kayak gitu. Bersihnya cuma tinggal 7 persenan gitu. Dari penjualan ya. Ini dari penjualan. Karena berapapun labanya kan kalau penjualan kan bisa muter ya. Meskipun teman-teman kan dandang untungnya. Loh mas, berarti untungnya harus gede. Enggak? Belum tentu. Misalkan teman-teman untungnya lebih kecil, tapi cycle-nya lebih gede gitu kan ya. Penjualannya lebih gede gitu. Nah, meskipun lebih kecil, tapi teman-teman juga hasilnya lebih gede. Jadi bukan mengaruh. Makanya kalau tanya saya, untung harus gede, untung harus kecil, enggak tahu ya. Yang penting itu kayak gininya ya. Valuasi pertahunnya itu seperti apa? Labaneto dari penjualan berapa persen, kemudian nanti ini, Labaneto di banding per tahun berjalan, di banding ekuitas modal teman-teman ya kan. Ini istilahnya, atau istilahnya itu adalah ROE. Return on Equuitas. Ini yang penting. Bukan aku harus ngambil untung berapa persen. Nah, itu teman-teman evaluasi per tahun ya. Evaluasi per tahun. Nah, kita lihat ROE. ROE itu gimana sih maksudnya? Jadi, dari modal ekuitas, ekuitas itu modal di luar hutang ya. Modal di luar hutangnya LJK, itu dia itu bisa menghasilkan berapa persen keuntungan. Jadi, dari harta dia yang bukan hutang, itu tahun depan itu naiknya berapa persen. Misalnya, contohnya, oh, modalku itu 100 juta ekuitasnya dalam awal tahun. Kemudian, di akhir tahun aku untung 20 juta. Itu berarti return-nya kan 20 juta dibagi 100 juta. 20 persen itu. Itu namanya return on equity. Dengan modal yang diberikan sekian, itu kamu bisa menghasilkan berapa. Kamu punya kemampuan menghasilkan berapa. Itu namanya ROE. Apakah harus dengan margin gede dijualan? Belum tentu. Margin kecil, tapi kalau cycle-nya kencang, itu bisa jadi ROE-nya tinggi. Jadi ya, bisa jadi ROE-nya tinggi. Atau yang modalnya umpunnya gede, tapi penjualannya terlalu rendah juga. Itu juga nggak bagus juga. Makanya, untung besar atau untung kecil, Om? Untung yang paling maksimal itu berapa? Untung maksimalan ROE kita. Nah, tahun 2019, ROE-nya, LJATA itu 16 persen. Which is ini good. Bagus. Bagus banget. Kemudian, di tahun 2020, minus. Ini jelek banget. Minus sampai 112 persen. Artinya apa? Artinya, dia ada pengurangan nih. ROE-nya itu turun. Turun. Ekuitasnya itu pasti turun. Karena dia merugi gitu ya. Merugi. Jadi, ekuitasnya berkurang. Ekuitasnya itu berkurang, tinggal 12 persen yang berkurang. Ekuitasnya diberangkan, karena rugi usahanya. Kemudian, tahun 2021, itu 4 persen. 4 persen itu juga, menurut saya nggak bagus ya, ROE. Tapi yang bagus itu berapa sih? Sebenarnya, kalau menurut saya, ROE yang bagus itu di atas 10 persen. Alasannya apa? Ini pribadi saya ya. Kalau 16 persen ini oke ya. Kalau 4 persen, teman-teman. 4 persen kayak tahun 2021-nya LZATA. Itu kalau angka 4 persen, itu yang mending deposito. Deposito di bank. Deposito di bank itu berapa 3,8. Sekarang udah naik kan? 4 persen sekian itu. Saya lupa angkanya. Nggak tahu juga ya. Mending deposito. Teman-teman nggak usah capek-capek bisnis. Nggak usah-usah. Kalau misalkan ROE teman-teman itu cuma 4 persen, ya mending uangnya ditahu di deposito. Gitu. Kalau misalkan cuma 5 sampai 7 persen, ROE teman-teman mending taruh di RDP. Wah, di RDPT aja reksa dana. Teman-teman bisa obligasi gitu. Obligasi atau reksa dana. Kan beli-beli kupon yang ori, yang punya pemerintah gitu kan. Obligasi itu return-nya kan 5 persen, 7 persen. Ya. 5 persen, 7 persen. Nah, kalau di atas 10 persen itu baru bagus gitu kan ya. Berbanding lulus dengan resiko kita gitu loh. Dengan resiko usaha kita yang bisa minus dan sebagainya. Gitu ya. Jadi teman-teman silahkan di cek lagi teman-teman. Keuangannya dalam 1 tahun tuh ROE-nya berapa? Iseng-iseng aja. Dan boleh nih komen nih di bawah nih. Ya kan? Di kolom komentar Youtubenya. Teman-teman, tahun kemarin, tahun 2021, ROE teman-teman berapa nih? Oh, modal aku dulu sekian mah. Di awal tahun, terus akhir tahun untungnya sekian. Jadi ROE-nya sekian persen. Gitu ya. Kalau saya sendiri, tak hitungin ya. Tak bocorin ROE saya. Nah, saya tunggu dulu ya. Nah. ROE saya tahun 2021 itu di angka 20... 20... Maybe ya sekitar 20-30 persen lah ya. Kira-kira saya nanya nggak pakai. Kalau punya saya itu di angka 30 persen. Antara 25-30 persen. Gitu. Nah, berkembang nih. Kekayaan saya nambah siang persen. Itu sih good kalau teman saya. Oke. Gitu ya. Kalau ngelihat ROE teman-teman. Nah, kalau ini laba neto dibanding aset. Nah, ini lebih. Ini kecil. Ini kalau dibandingkan aset ya. Karena dia hutang. Ada hutangnya. Gitu. Jadi, kalau aset itu berarti nggak cuma ekuitas. Tapi ekuitas ditambah liabilitas. Jadi, harta non-hutang ditambah harta dia yang dari hutang. Itu namanya aset. Kalau saya pribadi, saya nggak punya hutang. Saya nggak punya hutang. Perusahaan saya nggak punya hutang. Emang bukan masalah apa, Pak. Itu cuma keyakinan, apa namanya, kepercayaan. Saya aja emang ada unsur yang nggak boleh di sana. Tapi, itu balik lagi ke teman-teman loh ya. Saya nggak membatasi teman-teman. Jadi, monggo. Teman-teman kalau mau ya monggo itu tapi tanggung sendiri-sendiri ya. Itu urusan pribadi masing-masing. Saya nggak ada usaha di sana. Teman-teman, saya mau ngasih tahu aja kalau tempat saya. Ekuitas sama dengan aset. Aset sama dengan ekuitas karena saya nggak punya liabilitas. Jadi, saya nggak punya hutang. Ya. Nggak punya hutang. Gitu. Oke. Jadi, kalau misalkan EOE saya 30% itu ya berarti datangkan asetnya 30%. Karena memang sama. Di sini cuma 5%. Dari seberapa hebat sih perusahaan ini menghasilkan lambat. Kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya rasio keuangannya nih. Rasio keuangan di tahun 2019 itu liabilitas dibandingkan aset. Jadi, udah kelihatin ya. Tahun 2019 itu 65%-nya hartanya RGATA. itu berupa hutang. Gitu. Berupa hutang. Jadi, yang ekuitas non-hutangnya itu sebesar 40, sekitar 45, eh 35%. 35, 34,6% itu adalah yang tidak hutang. Tapi yang 65% hutang. Tahun 2020 itu nambah malah. 81%-nya itu hartanya itu hutang. Dan yang 19% itu baru ekuitas pribadi. Wah, ini apa namanya. Agak-agak dadiduk gitu ya. Kemudian di sini, kalau liabilitas dibandingkan aset tahun 2021 udah agak mending 70, ya gak mending juga sih. 79% asetnya itu hutang. Yang 21% itu ekuitas. Nah, di sini nih, tahun 2022 jadi kecil nih. 38% itu hutang. Di Juni-nya itu tinggal 37,5%-nya itu hutang. Karena ada suntikan dana dari PT LSI tadi ya. Mungkin untuk bayar hutang berarti. Oh, gak bayar. Iya, untuk-untuk-untuk mengurangi hutangnya mungkin ya. Untuk mengurangi hutangnya. Oke. Nah, ini kalau liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya. Hutangnya dibandingkan dengan ekuitasnya. Itu hutangnya 1,8 kali, 4,3 kali, 3,7 kalinya gitu kan. Nah, di sini cuma tinggal 0,6 kali, 0,6 kali lebih kecil. Oke, gitu ya. Nah, kalau yang lainnya sih gak terlalu penting juga. Yang penting ini cuma yang penting tahu hutangnya aja sih. Jadi, nanti gak masalah kalau misalkan itu terukur ya. Terukur dari sisi, oh bisnisnya sekian. Kan, bank kan juga gak mungkin mengeluarkan hutang tanpa ada jaminan yang jelas kan. Pasti ada jaminan-jaminannya di situ gitu. Nah, teman-teman ya monggo nanti. Kalau mau ngembangin usahanya dan. Mungkin salah satunya itu untuk ngembangin usahanya paling cepat ya mendengar tinjaman. Atau, teman-teman ya mungkin bisa gandeng yang lain gitu kan ya. Misalkan, brand-nya itu di-franchise-kan atau gimana itu lebih-lebih beda lagi. Lebih cepat. Itu rasio keuangan ya. Oke, hutang banknya. Nah, hutang banknya itu juga ada. Nyata paling gede dari bank. Ini bank OCBC sama bank rakyat Indonesia. Ini non-syariah ya. Berarti ini yang bank-bank non-syariah. Berarti ya memang, apa namanya, berarti ini murni bisnisnya. Elisata itu berarti saya lihat murni bisnis. Murni bisnis ini besarnya hutangnya. Tapi ini sudah di dana ya di tahun 2022 di bulan Maretnya gitu. Kalau saya enggak, enggak. Dan teman-teman kalau mau ngembang aja bebas ya. Saya bukan marketing bank ya. Bukan marketing bank. Tapi saya pakai OCBC ini. Saya pakai. Untuk kasih harian. Karena ya susah juga loh. Misalkan. Untuk tasasi ya. Tapi ya wabarakat alam lah ya. Itu mau gue pribadi kembali masing-masing. Saya enggak mau bahas soal itunya. Nah, di sini lebih jelas lagi tentang laporan posisi keuangan yang lebih terinci. Lebih terinci dalam juta rupiah. Nah, teman-teman. Di sini. Elisata itu kasnya. Ini saya batasin bulan Jatah 2021 sama 2022. Tahun 2019 itu 22 miliar. Sedangkan aset lancarnya itu totalnya kan 227 miliar. Aset lancar itu ya aset yang bisa segera diuangkan. Lebih kayak gitu lah. Bisa diuangkan. Cepat gitu. Kalau aset tidak lancar itu ya. Ini total seluruhan aset sekian. Aset tidak lancarnya ini. 180. Aset lancarnya 227. Cuma di sini teman-teman. Tahun 2019 itu kasnya 22 miliar. Kas one case-nya. Atau yang setara tas. Kemudian di tahun 2020 itu ada 19 miliar. Dan tahun 2021 itu 3 miliar. Piutang. Piutang itu bagi Elisata itu juga menjual barangnya. Itu tadi ngutang dulu gitu ya. Jadi penemangnya cash bond. Kayak cash bond. Bukan cash bond. Apa? Ngambil barang dulu. Piutang ini silahnya ya. Ngutang. Diutangin orang gitu. Diutangin orang. Barangnya. Itu 18 miliar. 2020 itu 7 miliar. Dan tahun 2021 itu 18 miliar. Artinya ya piutangnya lumayan. Lumayan besar gitu. Bisa ditagi-tagiin gitu. Semoga aja cair gitu. Nah ini yang jadi problem untuk para pebisnis dalam kekstil ya. Kayak saya juga itu masuk ya. Jadi disini 178 miliar tahun 2019. 140 miliar. 141 miliar. Ini itu dalam bentuk persediaan. Di barangnya. Jadi harta. Hartanya Elisata. Itu mayoritas. Itu dalam bentuk barang. Resiko. Ya kan? Resiko. Kenapa? Karena. Resiko. Karena. Karena. Itu adalah produk trend. Fashion itu produk trend. Kalau trend kita habis. Ini bisa dihitung ya. Oke saya bilang ya tahun 2021. Persediaan saya 141 miliar. Tapi. Karena mungkin ya bisa jadikan. Misalnya gini. Karena trendnya habis ya. Mau gak mau kita jualnya itu. Diskon gede gitu. Supaya barangnya keluar. Maka nanti nilainya bisa jadi gak sekian. Nilainya bisa jadi gak sekian. Karena dia harus nge-diskon gede. Supaya barangnya mau keluar. Ya cuci gudang. Atau apa itu. Karena diskonnya gede-gedean. Dipotong mati-matian gitu. Supaya barangnya yang penting keluar. Jadi uang. Ya. Nah ini resikonya di situ. Jadi disini ada. Persediaannya gede banget. Untuk Elisata. Case-nya kecil. Case-nya kecil. Ini case-nya kecil. Tapi sayangnya bersedia gede. Dan. Kalau misalkan ini. Hutangnya ya. Tapi disini gak ada. Gak ada hutang. Cangka pendek ya. Hutang jangka pendeknya itu 9 miliar gitu. Tapi ini kan tahun 2022 ya. Kalau gak salah. Tahun 2021. Hutangnya itu. Hutang. Hutang. Hutangnya ada tadi hutang. Hutang. Nah hutangnya itu kan. Liabilitas jangka pendeknya itu. 246 miliar loh. 246 miliar. Tapi. Dia pegang cash-nya itu. 3,3 miliar. Wah. Ini. Dek-dekan banget nih. Hutangnya 200 miliar. Tapi dia cuma pegang cash 3 miliar. Ya. Saya gak tahu ya hutang jangka pendek. Satu ini berapa miliar. Tapi ya disini dada suntikan dana sih lah 2022. Tapi itu flow business-nya mereka. Artinya disini cukup mengkhawatirkan soal bayar hutangnya sebenarnya pas tahun 2021 gitu. Cukup mengkhawatirkan untuk bayar hutang. Karena cash-nya kecil. Hutangnya buahnya. Hutangnya sampai 200 miliar. Dan aset lancarnya sekian gitu. Oke. Itu sih yang bisa. Kalau aset gak lancar ya kayak pangunan. Kemudian ada aset hak guna. Itu ada 3 miliar. Pangunan aset tetapnya itu kayak bangunan. Dan apa-apa itu ada 157 miliar ya kan. Restitusi pajak itu kalau kelebihan pajak ya. Dan lain sebagainya. Itu total aset gak lancarnya 164 miliar. Tapi kalau yang lancar 165 miliar. Total asetnya 329 miliar. Ini agak resikonya disini sih perjadiannya gede banget. Karena mungkin dia kan punya gere banyak kan. Di setiap gere itu dia harus namunin barang-barang. Nah itu jadi mata persediaan gitu. Masalahnya itu ya nanti mencairkan persediaannya itu. Jadi uang likuidasinya itu yang terkadang jadi beban kita. Kayak gitu. Oke gitu dulu ya. Yang bisa saya sampaikan dari kita belajar dari Elzata ini. Semoga bisa menjadi tambahan lawatan buat teman-teman. Dan bisa ada beberapa hal kecil yang bisa ditetapkan di tempat teman-teman. Atau mungkin bisa di. Apa ya istilahnya. Wah jangan sampai kejadian seperti inilah. Ini repot kalau bisa kejadian sama Elzata. Nah itu jadi plus minus. Semuanya ada plus minusnya. Kita yang penting dari sini belajar. Cuma kita harus tahu Elzata ini salah satu brand papan atas di fashion muslim. Yang mereka cukup terkenal. Ini kan market leader juga. Salah satunya kan. Jika ada Robani, ada Zazia Meka, ya kan dan lain sebagainya. Kalau tempat saya belum. Mau lah main outfitnya sih belum. Masih brand UMKM ya. Mungkin sama teman-teman gitu. Oke. Gitu dulu dari saya. Pesan rahi saya seperti biasa. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.